Liga Supermosum Liga Supermosum Liga Supermosum Dan bukan sasaran untuk menyedapkan hati peminat Menang atau kalah itu bukan ukuran utama Karena pramusim adalah masa terbaik Setiap pasukan membentuk kekuatan dari segi kesepahaman Antara pemain mencoba beberapa taktikal Dan paling penting semangat kerjasama Masa inilah peluang untuk jurulatih mengenal pasti kelemahan dan kelebihan yang ada pada setiap pemain dan pasukan Menang atau kalah dalam perlawanan pramusim itu Akan bermakna pasukan kesayangan anda akan gagal di Liga Super Karena perlu melihat juga dengan siapa mereka adakan perlawanan itu Namun jika taraf kekuatan pasukan lawan itu lebih kurang sama Tetapi tetap kalah Ia memberi bayangan awan untuk permualan aksi Liga nanti Ada sesetengah peminat kadangkala bertanya Apa kebaikan pasukan mengadakan perlawanan di negara lain Mari lihat dari sudut positif Selain mendapatkan lawan yang lebih kuat Sesebuah pasukan dapat memperkenalkan jenama mereka Serta adakan pemasaran dua halak Mungkin cara ini akan memberi peluang kepada kita Mendapatkan pemain yang terbaik di Liga mereka Selain dapat mempromosikan Liga Malaysia di negara luar Adakah ini bermakna pasukan yang adakan pramusim di dalam Malaysia Tidak dapat menjadikan pasukan terbaik Tidak karena seperti dikatakan Perlawanan kompetitif yang diadakan di dalam Malaysia pun Sedikit sebanyak akan membantu persiapan pasukan Ia akan menjadi masalah jika pasukan hanya mampu adakan satu atau dua perlawanan sahaja Itu pun lawan dengan pasukan yang akan bermain di Liga M3 Ini agak sukar untuk menilai kekuatan sebenar sebuah pasukan itu Jika musim lepas kita dapat menyaksikan pertarungan tiga pasukan Sehingga perlawanan terakhir Untuk merebut tempat kedua dalam Liga Apakah musim ini akan ada sajian lebih hebat Terutamanya dalam konteks perebutan kejuaraan Liga Atau ia akan berakhir seperti tahun-tahun sebelum ini Di mana kejuaraan Liga sudah diketahui lebih awal Pasukan mana yang akan memecah dominasi jidati musim ini Atau bunga api akan terus dimainkan di Stadium Sultan Ibrahim Sekian informasi kami buat semoga bermanfaat